Oke, halo teman-teman semua, jadi kenalin aku Jason Susanto dari Himti Alam Sutra Jadi kali ini kita akan belajar tentang array dan pointer dasar Di array dasar ini kita akan mempelajari konsepnya terlebih dahulu Kemudian cara declare, cara scannya, dan yang terakhir cara printnya Kemudian di pointer dasar kita akan mempelajari konsep, cara declare, dan cara printnya Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung aja ke materi pertama yaitu matri array dasar Disini kita akan menggunakan aplikasi defc, oke Kita mulai, disini aku udah siapin template awalnya Yang include stdio.h, terus inmain sama return null, oke Jadi kita akan membahas tentang array Kita akan mempelajari konsepnya terlebih dahulu Jadi sebelum kita mempelajari array lebih dalam lagi Kita harus mengetahui terlebih dahulu dong Pengertian array itu apa sih Oke, pengertian array itu Array merupakan sebuah struktur penyimpanan suatu variable Yang menyimpan variable dengan jenis atau tipe data yang sama Jadi maksudnya itu array ini merupakan struktur penyimpanan suatu variable Dimana dia itu menyimpannya itu hanya jenis tipe datanya yang sama Jadi misalnya kamu mau nyimpan integer berarti semua data yang disimpan ke itu juga harus integer Kalau char juga harus char semua Kemudian yang dibutuhkan untuk char declare-nya itu Kita memperlukan tipe datanya Tipe datanya kemudian nama variable-nya Sama yang terakhir itu size-nya Oke, atau biasa kalau kita bilang juga biasa index Untuk menetapkan size di array ini Kalian perlu kurung siku seperti ini Untuk menetapkan size array ini Jika tidak ada size ini maka ini bukan merupakan array Melainkan merupakan declare biasa Misalnya in angka gini Udah gini doang Berarti ini namanya biasa aja kalian bukan array Oke, jadi kalau array itu Kita tetepin dulu tipe datanya yang kita mau simpan apa Ini kita akan pakai contohnya misalnya integer Oke, terus nama variable-nya apa? Integer angka gini ya Variable-nya angka Terus kita pasang size-nya Kita pasang size-nya yang dikit-dikit dulu aja 10 Nah, udah Udah gini Ini cara declare-nya Udah kayak gini udah benar Ini namanya array, oke Terus kalau misalnya kita mau isi array-nya tuh caranya kayak gini Kita hapus aja titik komanya Jadi sama dengan Terus kalau array itu pakainya Kurung keriting kayak gini Oke Kurung keriting Terus kalau angka Kalian bisa aja langsung masukin Mau angka berapa Misalnya 11 13 14 15 Oh iya 10 ini Maksud size 10 itu maksudnya gini Gini Oke Array itu Terus itu Anggap aja array itu kayak Kotak-kotak gitu ya Oke Karena tadi size-nya ada 10 Berarti kita bikin kotak-kotaknya juga ada 10 Oke 1 2 3 4 5 6 7 8 Dan seterusnya Nah ya 8 9 Sama 10 Oke Nih Jadi Ini kita kasih Index-nya Anggap aja ini Array ya Array itu tesun kayak gini Jadi dia kayak kotak-kotak balok gitu Oke Jadi karena Di Ininya 10 Berarti ini ada 10 kotak harusnya Oke Jadi ini 1 1 2 Ini 3 Ini 4 Ini 5 Ini 6 7 8 9 10 Oke Tapi Kalau di C ini Kita Index-nya itu Nggak memulai dari 1 Oke Kita itu memulai dari Angka 0 Jadi 0 1 2 2 3 4 Sampai Disini 9 Nah Kalau gini berarti Ini hitungannya 10 ya Size-nya 10 Oke Oke Nah Kalau kayak gini Index-nya 10 Berarti kita hanya bisa Nyimpen Data kita Di 10 kotak ini Kalau misalnya Ini udah ada isinya 3 4 5 Kalian kalau misalnya Udah penuh Ininya Kita penuhin dulu 1 2 1 Udah penuh gini Kalian nggak bisa Tambah lagi Jadi array 11 gitu Yang index ke 11 Itu nggak bisa Soalnya kita udah set Jadi 10 Kita bisanya Kalau misalnya Array kita Misalnya udah penuh Kita refresh Refresh Array Misalnya kalian mau refresh Array pertama Array 0 ya Index 0 Kalian langsung refresh aja Oke Sekarang kita ke Codingannya lagi Berarti kalau kayak gini Kita cuma bisa Nyimpen 10 Oke Kita masukin 16 Misalnya 18 Kita kecilin aja Saiznya Biar lebih Kehatan Perbedaannya Ini ya 1 2 3 4 5 Oke Tinggal kita print Cara printnya gini Biasa kalau Array gini Kita pake For Pake looping Ini kita pake 5 aja Disini aku mulai dari 0 Ya Karena Kalau di C Aku udah bilang tadi Indexnya itu Mulai dari 0 Jadi ini Index 0 Index 1 Index 2 Index 3 Index 4 Oke Jadi langsung aja print Angka Ini kita pake I Oke Kita kasih spasi Disini Oke Tinggal kita run aja Nah Nah bener ya 11 13 14 15 16 Oke Nih Jadi Kalau misalnya kita masukin 17 Pasti dia error Oke Coba kita lihat 11 11 Nah error nih dia Too many Initializer Oke Berarti ini Maksud dia ini Yang kita masukin tuh Kebanyakan Indexnya Gak bisa Gak bisa cukup gitu Kalau misalnya kita Kurang gini Ini bisa Oke Nah Bisa Tapi waktu pas di printnya Tuh Di printnya dia error Dia 0 Oke 0 deh Sebenernya gak apa-apa Kalau misalnya Kalian mau pasang Kayak misalnya Kalian mau minta Iputan Angka Ke Orang lain gitu ya ScanF misalnya ScanF angka Tapi Kalian gak tau Mau Berapa banyak Nanti Ininya Indeksnya kalian Masih kurang Masih belum tau lah Kalian pasang aja Indeksnya gede Misalnya Indeksnya Indeksnya Angkanya Misalnya Indeks angka 100 Itu juga masih bisa Gak apa-apa Misalnya kalau Kalian cuman isi 10 Juga dia gak apa-apa Tapi Lebih aman aja Kita lebih aman aja Gak boleh Gak boleh kalian Kayak gini nih Ini sebenernya Kalau misalnya Nanti dikodingan kalian Kalian lebihin aja Satu misalnya Jadi Jadi 6 gini Jadi Kayak direbihin gitu Biar gak ngepas Sama Sama isi kalian Oke Oke Ini untuk Decrear Array Integer Oke Kalau char Kita mau Array char Tinggal char Buah Gini ya Char buah Kalian tetepin Kata-katanya Berapa banyak Gini Terus Pakai kurung Rating lagi Misalnya buah apa Mangga Gini ya Nah Udah Gini aja Nah ini aku pasang Indexnya lebih Gak apa-apa Oke Udah Kita tinggal Print F Persen C Pakainya Tinggal Buah Indexnya mau index Seberapa kita mulai Index ke 0 Ini kalau Caka cara manual Bisa kayak gini Ini Ini 1 2 3 4 Disini ada Disini ada 0 1 2 3 4 5 Oke Berarti ini index ke 5 Nah Udah nih Kayak gini doang Nanti waktu kita Run Quantnya pasti Mangga Nah Bener ya Sesuai yang kita Buat tadi Nah Udah Kalau misalnya Kalian mau Kalimat Yang dalamnya Ya Kalau misalnya Dalamnya mau kalimat Kalian membuat Kayak gini Namanya Kita mau Carnya Car Makanan ya Jangan makanan deh Car Alat Oke Car alat Terus kalian Kalau bikin string Itu kan Kayak Ada Ada Banyak Kata Di dalam Kalimat itu Kita masukin aja Disini Misalnya Banyak katanya Kita lebih Nih 30 Sama Kalian masukin Yang di kotak Depannya ini Isinya Banyak Kalimat Yang kalian Mau buat Misalnya kita mau bikin 5 kalimat Oke Misalnya kita mau bikin 5 kalimat Ini gak bikin aja Dengan Nah Kalau misalnya Kalian bikin string Berarti kalian harus pakai Kalian harus pakai ini Titik 2 Petik 2 Kalau misalnya kalian mau Cuman Karakter doang Makanya petik 1 ya Jangan sampai lupa Ini oke Kalau misalnya kita masukin alatnya Sendok Nah sendok Terus ada Garpu Terus disini juga ada pisau Terus ada Alat apa lagi Alat Ada gunting Nah Udah ya Nah Kita pakai segini aja dulu Kita tinggal print nih Ini cara printnya tinggal gini Persen S Untuk string Pakainya kan persen S Kalau karakter Pakainya persen C Kita langsung aja Print S Persen S Alat Kalian pilih Mau Sendok Atau gabu yang mau kalian Atau pisau Atau gunting Cara pilihnya itu Kalian masukin Kotak pertamanya yang ini ya Bukan yang ini Ini kita gak usah Pentingin dulu Kita yang ini aja dulu Nih Misalnya kita Alat kosong Berarti harusnya dia Print sendok Coba kita lihat ya Ini aku kasih enter dulu Supaya Kelihatan jelas Nah Bener ya Kita mintanya sendok Berarti keluarnya juga sendok disini Disini sendok oke Ini bener Nah Gimana kalau misalnya Kamu Kita mau misalnya S nya doang nih Kalau gak yang n nya aja nih Oke Ini Kita bisa ambil ininya Ini ya Karena ini indeks pertama Berarti ini indeks 0 1 Ini 2 Yang ini Yang ini Beneran Beneran Yang ini ia Lui selamat menikmati ini berarti ini index kernel ini index pertama, ini index kedua ini 3, ini 4, ini 5 jadi kalau misalnya kita mau print n ya berarti ini index kedua kan ya berarti kita langsung aja print print f ininya %c karena kita maunya karakter terus kalau kotak yang pertamanya itu kalimat kita pilih kan misalnya kita mau ambil yang ini berarti ini index ke 0 terus kalau misalnya kita mau yang n nya kita tinggal masukin lagi kotak selanjutnya yang ikutin gambar yang tadi kita udah bikin oke ini 2 berarti ini kita masukin aja 2 nah udah deh tinggal kita run nah bener ya core end disininya berarti udah sesuai dengan yang kita mau misalnya kita maunya pisau ini ya kita mau S nya kita tinggal lihat ini kan index 0 index 1 ini index 2 berarti ini tinggal diganti aja depannya jadi 2 index 2 ini kotak 1 kotak 0 kotak 1 kotak 2 terus kita lihat lagi di dalamnya ini tuh S ini index keberapa 0 1 S nya kedua bener ya 22 berarti harusnya dia core S coba kita lihat aja nah bener ya core S sesuai dengan yang kita mau oke sekarang kalau misalnya kita mau scan F misalnya kita mau input nih ya kita mau input kita mau repress sendok ini nih kita tinggal ginianya scan F person S pake done kalau input masih lalu pake done DC terus tinggal masukin tulis sendok eh tulis alat nama variable nya nama belakangnya kalian pilih index keberapa yang kalian mau ini place kan ini sendok berarti ini eh galpu deh kita ke galpu galpu itu index pertama berarti langsung aja kita index pertama kita ganti nih untuk buktinya lagi kita person S alat satu ini sebelum kita replace buahnya yang setelah kita refresh oke kita run aja ini ini aku block dulu aja deh supaya bisa keliatan dengan lebih jelas oke oke kita run aja garpu ya garpu ya garpu sesuai terus kita tinggal ganti kita maunya apa soalnya kita mau jadi jadi apa nih aduh jadi kuali nah yang keluar kuali oke bener ya ini bener ya oke buat buktinya lagi biar lebih jelas oke buat buktinya lagi biar lebih jelas nih tinggal enter nah garpu kuali bener kalau kita ganti misalnya kita mau ganti jadi alat makan kita makan aja ya kita ganti jadi makan nah bener ya kuali makan udah bener untuk integer juga kayak gitu makanya done terus sama pilih kamu masukin dulu nama filablenya kalau disini angka berarti nama filablenya angka nih contohin aja karena integer berarti %d terus done masukin nama filablenya sama indexnya oke kalau kalian selalu masukin indexnya ya gak boleh gak ada indexnya nanti gak tau kalau dia masukin kemana masukin misalnya di 0 yaudah nanti yang sebelasnya bisa ke refresh ini aku blok dulu lagi terus udah kalau kayak gini tinggal kita run aja nah disini harusnya kita lihat angka 11 yang muncul nah bener angka 11 terus kita tinggal masukin angka yang kita mau berapa kita bisa masukin 50 50 nah bener ya keluar 50 oke untuk array kayaknya udah ini yang kita lakuin ini masih array yang satu dimensi sama yang ini array yang dua dimensi yang untuk cara untuk integer juga ada array yang bisa dua dimensi dua dimensi itu sama satu dimensi bedanya cuman di kotaknya doang ya kalau dua dimensi kotaknya ada dua kalau satu dimensi kotaknya ada satu nih oke kalau misalnya kalian mau integer kalian jadi dua dimensi oke kita tinggal sama aja integer integer matrix biasa kalau dua dimensi kebanyakan dipakai di matrix oke karena kita tahu integernya isinya mau apa jadi kita gak perlu masukin ininya lagi kalau misalnya kalian mau scan harus masukin tapi kalau misalnya kita udah tahu kita mau set ini ya kita mau set berarti kita gak perlu masukin ininya ini misalnya kita masukin aja satu dua itu tiga empat lima begini ya kasih koma aja nah ini kita masukin dua tiga empat lima nah udah udah tinggal kita clean aja cnd angka eh cnd matrix matrix 0 0 kalau misalnya di integer kalian tuh harus masukin ini 0 0 ya mesti ada dua dimensinya kotaknya beda beda sama string kalau yang di bawah ini jangan bisa boleh kan jangan masukin satu tapi kalau disini kalian harus setnya dua-duanya yang ini oke sudah kalian run aja nah error ya di creation of matrix as multi dimension oh berarti ini kalian gak boleh gak boleh gak ada isinya ya teman-teman berarti kalian harus isi aja lebihan misalnya 10 ini 10 juga oke disini aku lupa titik koma oke jiran nah harusnya di keluar angka 1 oke di keluar angka 5 oke kenapa di keluar angka 5 bentar bener bener mungkin harus pakai ini ini gak sih harusnya udah bener sih bentar bentar matrix 0 ke 0 coba kita masukin 1 1 1 1 1 0 oke mungkin ini salah disini gak usah pakai kurung keriting kurung keriting oke kita run aja harusnya 1 eh 3 bener ya 1 1 1 bener ya nah berarti kalau gitu kalian harus pakainya kurung kurung keriting kayak gini ya oke kalau misalnya kita 0 ini juga 0 berarti harusnya keluarnya angka 1 ini kalau kayak gini tuh anggapannya kayak gini 2 dimensi tuh kayak gini gak usah gambarnya kita langsung aja pakai ini nih ini kalau 2 dimensi 2 dimensi itu kayak gini jadi yang bagian depan kotak depannya itu itu row nya dimana kalau yang kanannya itu yang kotak keduanya itu kolomnya kalau kotak pertamanya itu marisnya oke jadi ini row 0 row 1 row 2 ini kalau disi juga mulainya semua dari 0 ya disini row nya juga mulai dari 0 ini kolomnya juga mulai dari 0 oke 0 0 0 berarti ini 0 1 1 1 2 1 bener ya oke kalau kita 0 0 kalau kita 0 0 berarti kalau kita 0 0 berarti kuarnya yang 1 ini oke coba kita cek aja nah bener ya 1 tapi kalau misalnya kalian kalau manual kan gini ribet ya kalau kalian mau print kayak matrix gitu bentukannya tinggal pakai looping ini 5 ini 4 karena data kita ada 4 ini plus plus terus kalian pakai looping lagi di bawahnya nah tinggal print off terus nd ini ya koma terus kalian masukin nama viable ya ini i makanya yang belakangnya j sama di bawahnya buat pisahin pisahinnya pakai enter di bawahnya terus dah tinggal di run harusnya keluar jadi bentuk matrix nah bener ya nah kenapa ini 0 0 0 0 karena kita di bagian i nya harusnya 2 i nya itu maksudnya kayak barisnya karena disini barisnya cuma ada 2 baris 1 baris 2 oke berarti kita harus masukinnya 2 aja terus disini kolomnya ada 4 kan 1 2 3 4 berarti bener 4 ya oke coba kita lelan lagi nah bener ya 11 11 1 3 4 5 2 3 4 5 ini bukan 11 ini dari atasnya oke udah sekarang kita masuk ke yang ada 3 dimensi ini penjelasan singkat aja di 3 dimensi itu kayak ada lembaran kertas gitu ya kayak misalnya di contoh gambar yang ini contoh gambar ini ya misalnya kalian lihat kalau indeks indeksnya itu misalnya ada ada x ini ya indeks pertamanya itu lembaran kertasnya lembaran kertasnya ini nih ini ada di 1 ada di 2 ada di 3 kemudian yang kalau di kalau di kotak keduanya kotak keduanya itu yang kayak yang ini gimana kotak keduanya itu row nya terus ya kotak ketiganya itu kolom nya oke kotak ketiganya kolom nya kalau kotak ketiganya aku ulangin lagi kotak ketiganya itu kayak lembaran kertasnya atau array nya kemudian yang di kotak keduanya itu merupakan row nya atau bisa dibilang juga baris nya kemudian yang kotak terakhirnya itu kolom nya oke oke untuk materi array sepertinya udah sampai sini dulu sekarang kita masuk ke materi pointer oke disini aku block semuanya dulu aku matiin supaya gak ganggu kita di materi pointer sesuai dengan namanya pointer itu berarti berarti menunjuk oke kalau diartiin ke indonesia pointer itu artinya menunjuk sama kita perjain dulu arti pointer terlebih dahulu oke arti pointer 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 itu adalah variable yang dapat digunakan untuk menunjuk alamat atau address variable lain ya misalnya aja nih kita implementasinya aja dalam bentuk gambar oke aku delete juga anggap aja kalian punya rumah ini rumah pertama terus ini rumah kedua dimana rumah pertama ini itu merupakan pointer oke berarti ini kita set aja ini pointer ya ini pointer terus ini misalnya A berarti dia pointer dia selalu pointer ke A oke dimana sebenarnya pointer ini di rumah itu kan rumah itu pasti punya alamat dong berarti setiap ini punya alamat pointer berarti bukan yang dia punya alamat melainkan dia punya alamat dan juga A juga punya alamat oke ketika suatu hari ada misalnya ada barang masuk nih ke si pointer nih ya barang misalnya ada meja gitu masuk ke pointer tapi pointer gak menerima orang pointernya ini karena tugasnya dia itu selalu menunjuk ke ke orang yang sudah kita set misalnya kita setnya dia itu menunjuk ke si A berarti dia barangnya ini dia selalu menunjuk ke si A oke baik itu alamatnya misalnya ada orang mau ngantar nih meja halo ketok-ketok-ketok terus apakah ini benar alamatnya terus dia bilang enggak dia pasti selalu nunjuk ke alamat si A tidak alamat saya alamat ini yang harus dikirimkan ke alamat si A berarti barangnya karena kurilnya kan gak tau apa-apa berarti yaudah kurilnya langsung nganterin ke yang kata orang ini berarti langsung barangnya masuk ke si A oke berarti semua hal yang masuk ke pointer ini pasti selalu masuk ke si A ini baik misalnya ada orang nanya pointer alamat kamu apa dia pasti selalu nunjuk ke si A lagi jadi alamat dia sendiri kadang-kadang sampai kayak orang anggap alamatnya dia itu gak ada jadi alamatnya sama kayak si A padahal pointer sendiri itu punya alamatnya dia bukannya gak punya alamat tapi dia punya alamatnya oke misalnya dia dapat ini inputan gitu ya kalau misalnya inputan barang itu dia juga selalu nunjuk ke si A berarti yang di input barangnya si A bukan si pointer ini kayaknya semua hal yang dilakukan itu dia selalu nunjuk ke si A oke dia misalnya ada meja dia kayak ngubah si A nya juga bukan ngubah dirinya sendiri tapi dia ngubah ke si A oke nih coba kita aja kasih langsung ke codingannya nih untuk cara declare ya kita perlu nama untuk tipe datanya oh iya pointer sendiri juga memerlukan tipe data yang sama dimana jika kita ingin menunjuk integer berarti pointer yang kita buat juga harus tipe datanya integer gak bisa misalnya kita mau nunjuk char tipe data pointer kita integer itu gak bisa oke yang kita perlukan adalah pertama tipe data terus ada nama variable nama variable nah udah sama kalian kalau pointer ini kan kalau kayak gini biasa aja ya kayak print kayak declare biasa kalau pointer kalian kasih bintang disini nah bintang ini kalian harus perhatikan ya soalnya untuk kedepannya di data structure ini nanti bakal sangat banget kepake di link list double link list di matri matri data struct selanjutnya jadi kalau kalian lupa itu bisa gawat banget sih bisa sampai semua program kalian gak jalan nanti oke udah sekarang kita bikin contoh aja misalnya kita yang kita mau tunjuk integer lagi ya integer a gini ya integer a kita isi misalnya 12 nah kita tinggal bikin lagi pointer ya nah pointer sama dengan sama dengan dan a nah dia tunjuk ke alamat si a nya ini tiba aja kita printf kita tes pasti nanti dia sama hasilnya untuk pointer sendiri cara printf dia harus ada bintangnya oke nah bentar ya 12 12 oke 12 coba kita lelan lagi biar lebih jelas nah nah sebenarnya 12 12 padahal disini kita cuma nunjuk alamat ke si a oke nah untuk declare menunjuk ke dan a nya ini punya dua cara yang pertama tuh yang kayak gini sama satu lagi ada caranya yang kayak gini misalnya kalian mau di create pointernya dulu nih kalian masih gak tau dia mau nunjuk ke siapa kalian bisa nanti di bawahnya itu pakai pointer sama dengan dan a oke jadi kalau misalnya dipisah gitu kalian gak perlu pakai yang bintangnya ini lagi gak perlu pakai ini nya lagi tapi kalian langsung pakai ptrnya aja nama varabannya langsung sama dengan dan a oke kayak gini juga bisa tetap jalan nih coba kita aja tes kita tes nah bener ya sama ya nah untuk buktiin kalau pointer ini punya alamatnya tuh yang punya alamat juga kita bisa buktiin disini ini alamatnya si a kemudian ini alamatnya si ptr coba aja kita nun nah benernya dia punya alamat yang beda tapi kalau misalnya kita mau print alamatnya si a kita bisa pakai cara kayak gini udah gini aja kalau tadi kalian gak mau alamat dikasih bintang kalau misalnya kalian mau alamatnya hilangin bintangnya udah nah bener ya dia nunjuk ke alamat si a oke misalnya kalian mau ganti a nya tapi lewat pointernya ini kalian bisa begini langsung aja kita set ptr sama dengan kita set berapa misalnya kita mau set 50 terus ini kita print lagi aja nah lalu saya dikual 50 nah 50 ya dikual sama 50 ini 50 atasnya ini yang a nya ini yang pointernya jadi kalau kayak gini bener diterbukti ya dia mengubah dia mengubah file mengubah variable yang kita tunjuk semuanya oke coba kita run lagi bentar nih coba ya lihat nah bener ya 50 50 oke kalian juga bukan bisa menunjuk doang tapi kalau kalian mau misalnya disini tambahin operator misalnya tambah 10 gitu juga tetap bisa kalau gak ptr plus sama dengan 10 gini ya nah ini juga tetap bisa jadi nanti harusnya jadi 22 nah oke 22 ya bener sama sama kemudian misalnya ini kan tipe datanya integer ya sekarang kita ke char oke sama aja kita tinggal ini aku block dulu bentar tinggal kita bikin char kita mau nama variabannya apa char nama char abjad aja char abjad sama dengan ini a gitu ya terus kalian bikin lagi ptr nah ini harus masukin char juga bintang ptr sama dengan dan abjad oke dan begini tinggal udah dia kalian printf aja persen c ini abjad terus ini printf aja si pointer nah kita run aja tinggal kita run harusnya dikwanya sama nah sebenernya a sama a oke udah kalau misalnya kalian mau nunjuk pointer to pointer ini ya untuk habis ini kalian bisa misalnya kalian mau nunjuk pointer to pointer juga bisa kalian tinggal bikin aja char bintang ptr ini aku block dulu aja bintang ptr terus juga ada char bintang-bintang ptr oke kalian tinggal set aja disini ptr sama dengan dan ptr oke ini kita masukinnya pptr pointer 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 kemudian ini bikin pptr kemudian dibawahnya pptr sama dengan dan ptr nah jadi mereka saling berhubungan oke misalnya mau bikin saling berhubungan ini kita jangan bikin begini kita hubungin ke si abjadnya aja abjad bentar abjad oke oke gini tinggal kita ubah aja misalnya kita mau ubah abjadnya ini pakai pptr ini kalian bisa ganti aja tipe datanya pakai integer terus untuk printnya juga ikutin aja di depan sama bintang-bintangnya jangan lupa oke mungkin hal ini sampai segini aja dulu terima kasih aku Jason Susanto dari Himti Alam Sutra pamit untuk diri terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih